Intro Menuhai sorotan dunia, tim Jerman melakukan aksi protes atas ketentuan pipa yang melarang penggunaan ban lengan one lob oleh kapten tim saat berada di lapangan Mula dan kawan-kawan pun memprotes dengan menunjukkan para pemain Jerman dengan menutupi mulut saat sesi foto tim sebelum pertandingan melawan timnas Jepang Tak cuma itu, pemain Jerman Immanuel Neuer pun tertangkap basah nekat memakai ban bersimbau one lob saat pertandingan Aksi itu pun menuai sorotan negatif hingga trending di media sosial Mengujudkannya lagi Jerman berhasil dikalahkan sekuat Samurai Biru Atas kekalahan Jerman itu pun, pecinta sepak bola banyak menyebut itu sebagai karma untuk Jerman karena nekat melanggar peraturan di pila dunia saat ini Penggawa timnas Jerman Thomas Muller tak dapat menutup rasa kekecewaannya usai timnya dikalahkan Jepang dengan skor 1-2 dalam laga pertama grup E Bertanding di Halipah Internasional Stadium, dinas Jepang sebenarnya tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Ikaigun Dogan pada menit ketiga-tiga namun semuanya berubah pada babak kedua Timnas Jepang berhasil melakukan comeback dramatis dengan mencetak dua gol kegawang Jerman Buat tersebut dicetak Chris Tudewan dan Takuma Asano yang sukses memberikan kemenangan untuk Jepang atas Jerman Kekalahan Jerman oleh tim Asia ini menjadi kekalahan kedua kalinya di piala dunia sebelumnya Jerman pernah dikalahkan Korea Selatan di piala dunia Rusia 2018 dengan skor 2-0 dan piala dunia saat ini dengan kemenangan Jepang 2-1 atas Thomas Muller dan kawan-kawan Momen sejarah itu pun membuat supporter Jepang histeris tidak cuma di dalam stadion, momen merayakan kemenangan Jepang pun dirasakan supporter di persimpangan Shibuya saat fluid ball time dibunyikan dibalik itu Hajime Moriasu juga menyebut sepak bola Jerman punya peran besar dalam perkembangan timnas Jepang itu dibuktikan dengan banyaknya pemain Jepang yang berkarir di Bundesliga pelatih Jepang itu menilai mungkin itu menjadi satu di antara kunci timnya bisa mengalahkan Jerman sementara itu Maya Yoshida menyebut timnas Jepang masih memiliki dua laga lagi di babak penyisihan grup E piala dunia itulah yang membuat mereka pantang Jumawa dan harus fokus ke laga selanjutnya hal mengejutkan juga tak datang dari pemain Jepang supporter timnas Samurai Biru juga menjadi sorotan usai aksinya membersihkan sampah di dalam stadion setelah pertandingan Jerman versus Jepang aksi mereka pun menuai bujian dari warganet kekalahan ini membuat timnas Jerman menempati urutan ketiga di klasemen sementara grup E piala dunia 2022 posisi puncak klasemen diambil oleh Spanyol yang tak lama kemudian melibas Costa Rica dengan 7-0 lebih lanjut Thomas Muller memperingatkan agar rekan-rekannya bisa bangkit di pertandingan selanjutnya ia tak ingin timnya larut dalam kekecewaan dan mengingat kembali trauma gagal lolos ke babak 16 besar seperti yang pernah mereka rasakan di piala dunia 2018 lalu nantinya timnas Jerman bakal melakoni pertandingan kedua melawan Spanyol pada hari Senin 28 November pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Abayit demi lolos ke babak 16 besar piala dunia 2022 itu seperti yang telah dikatakan oleh Thomas Muller timnas Jerman harus bisa bangkit demi meraih hasil positif saat melawan Spanyol dan Costa Rica selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati